Dalam waktu tujuh bulan, kalau kau tidak memberikan tumbal mereka, aku akan mengambil jabang bayi yang aku tanamkan pada perut istrimu. Kau terima perjanjianmu, Ronnie. Iya, iya. Iya, saya terima, Nyai. Saya terima. Ke mana Nyai tadi, ya? Mas Ronnie. Saya. Aku takut. Iya, men. Tenang, ya. Cuma suara peser kok, ya? Siapa itu? Ma. Ma. Kita duduk kemaraku aja, yuk. Iya. Ayo, yuk. Yuk, sayang, yuk. Yuk. Yuk, sayang. Yuk. Yuk, sayang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sista. 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 Kau melihat apa sih? Sista. Kak. Akan ada hal besar yang terjadi yang menimpa salah satu warga kita. Namanya Mas Ronnie. Karena, karena dia melakukan perjanjian sama Setan. Astagfirullahaladzim. 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 Udah, kenapa mu Tunggu apa sih? Udah, mendingan sekarang aku lanjutkan kamu pulang ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adit kenapa sayang kayaknya ke adit mimpi buruk deh ma silahkan kira mama ada apa kamu kenapa mimpi apa sayang ada yang mau ambil ade bayi dalam perut mama kasih negeri mama deh ade bayi kan emang udah gak ada di perut mama sekarang dia udah ada di surga adit harus ikhlasin ya kamu juga sayang ya apa ini dirasa adit soal perjanjian ku dengan nyeroro kenapa adit rasa sekali apa karena mereka terus saling menyayangi kami aduh aduh sista kemana sih sis assalamualaikum assalamualaikum walaikumsalam kan ya sista kenapa ini tadi aku ketemu sama sista di jalan keadaannya udah kayak gini makanya aku bawa dia kesini dan yaudah kalo gitu aku pamit pulang ya kan ya tunggu terima kasih iya dam sista aku pamit ya assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam dam ini aku bawain titipan nasi goreng mama kamu hmm yaudah ya aku pamit pulang dulu assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih kak kakak kakak Nia lagi makan apa nih? aku lagi ngemil biskuit sama kelapa nih enak banget favorit aku oh iya? coba ah hmmm gimana sis udah dapet belum hadiahnya? hadiah apa kak? ini loh sis hadiah gebiar miliaran jadi hadiahnya ratusan juta dan diundi setiap minggunya masa sih kak? kayak gimana caranya? gampang banget sista jadi di setiap pemasan biskuit romah kelapa akan terserah kode khusus ini nah ada bagian item-itamnya nih tinggal digosok aja pake koin nah abis digosok tarah kan keluar kode uniknya tuh tinggal di sms aja ketik kode unik yang ada disini kirim ke 0812 tujuhnya 5x 089 hmmm terus kalo misalnya kita mau tau kita pemenangnya apa bukan gimana kak? itu juga gampang banget sista pemenangnya akan diundi setiap hari selasa dan jumat di tayangan facebook kran tv waaah aku mau beli romah kelapa yang banyak ah supaya dapet juga iya nih banget lagi mau lagi nanti yang ini kita gosok lagi ya terus kita kirim sms kan meroe maenek sama adik lagi baca apa? lagi celah di situ kasih tau sama momoya Aisa juga sayang banget sama mereka gimana kalo sampe adik dan manik aku ambil pasti dia akan kehilangan bagus banget kan? bagus apa sih? apa sih cowok ngeliat? Nih, nih deh, liat deh, besok banget. Aisyah, Aisyah! Sayang, kamu kenapa sayang? Gak tau, aku mau banget ya kayaknya. Aisyah, kita ke dokter sekarang ya. Maneke, Adil, kamu jagain rumah ya. Ibu sama ayah mau ke dokter dulu. Bentar ya sayang. Gue lebih cepet sembuh ya. Selamat, kalian berdua akan memiliki anak. Alhamdulillah, Ron. Kita jadi orang tua lagi. Makasih ya, dok. Ron, kamu kenapa? Kamu gak seneng dengar berita baik ini? Justru, aku terlalu seneng jadi gak bisa ngomong apa-apa. Makasih ya, dok. Iya. Oh iya, dok. Tapi aneh gak ya saya hamil sekarang? Soalnya, belum ada seminggu ini, saya baru aja ke guguran. Oh iya. Menurut hasil pemeriksaan kami, Ibu Aisyah memang benar-benar sedang mengandung. Jangan-jangan kandungan Aisyah kali pemberian dari Hiro. Tuhan emang maha pemberian, Ron. Aku jadi makin percaya sama kuasanya. Makasih, dok. Iya. Astaga. Nyai. Sudah tujuh bulan baik yang kau harapkan menghuni rahim istrimu. Sekarang saatnya aku menagi janji padamu. Mana tumbal dua anak angkatmu? Mana tumbal dua anak angkatmu? Tapi Nyai, apa tidak ada penggantinya lagi? Karena kami sangat nyai kedua anak itu, Nyai. Mana tega aku mengorbankan anak itu demi kepentingan pribadiku, Nyai? Kalau kau tidak mau memberikan anak angkatmu, aku tidak akan segan mengambil bayi yang ada di rahim istrimu. Aku tidak akan pernah memberikan kedua anak itu. Pergi kau nenek tua! Jangan lama-lama bikin nih, Bang Daus. Tidak sisa cahaya. Tidak sisa cahaya. Astaga,cht хороший. Asya Allah. Bapak Ustadz. Di dalam kerja, Mbak Aisyah... Ada bayi jadi-jadian. Hah? Eh, jaga yang te деся kamu, ya? Maaf, Mas. Tapi memang benar, Bayi yang ada di dalam kandungan Mbak Aisyah itu. Berhubungannya dengan hal-halus yang sedang bicara. Ironnya... Malam itu incer bayi kita. Astaga. upa. Udah-udah, mendingan kita sekarang pulang aja yuk, padahal gak bener nih semua bukannya nolongin. Ayo. Ustafelalazim. Ustaz, kok disini menceritain nih? Oh, bener Pak Ustaz. Sepertinya Mas Rone telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan makhluk halus dan itu berbahaya. Ustaz, bisa jadi ya Pak Ustaz. Bang Daus, nanti ketopraknya diantarin ke rumah aja ya. Ya, permisi dulu semuanya. Assalamualaikum. Ustaz. Hati-hati, Mama Anda, mending sista. Ustaz. Iya, iya. Iya, jangan-jangan. Bang Daus. Itu kandungan bayi yang dikandung Mbak Aisyah lagi diincir-incir buat jadi tumbal kali. Gara-gara muja. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Ustaz. Bang Daus. Ustaz. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun. Neng Kania, kirain siapa? Aduh, Neng. Kalau bau pelan-pelan, hampir keserempet. Ya Bang Bisma, harusnya kalau misalnya hampir keserempet, nginder dong. Jangan malah dilambat-lambatin motornya. Kan hampir keserempet jadinya. Ada apa ini, Bisma? Neng Kania? Ini, Mil. Gue hampir keserempet sama Neng Kania. Iya, kok bisa begitu? Neng Kania kurang sehat. Gimana itu? Lagi ngelamun kali? Enggak kok, yaudah. Bang Bisma, ini buat Bang Bisma ya. Ini buat apaan? Siapa tau motornya ada yang lecet. Neng Kania lecet sih, kaget. Liatin tuh, bibir nyampe maju kayak begitu. Ya udah, bentar ya. Kan ini mau minta tolong satu lagi, boleh? Boleh. Mel, uang kaget saya seribu. Tolong apa ya? Eh jangan lupa dong bagi gue. Enak aja ntar. Hehehehe. Bang. Apa Neng? Ini, saya tadi bikin kue, bikin bolu. Mau minta tolong, ini tolong anterin ke rumah nyitan terhati ya. Oh iya, iya, iya. Siap Neng. Ya tapi tolong, pelan-pelannya takutnya malah berantakan kuenya. Oh tenang aja. Siap. Kirain buat Bang Emil sama Bang Bisma. Tenang aja, pasti nyampe kok Neng dengan selamat. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jalan kali ya. Ayo Neng, lihat ya. Yang lamun aja. Bawa mobilnya. Bis, bis, bis. Itu Neng Kania kenapa ya? Ya, saya elahkan abis bubar namanya Adam. Jadi galau gitu, pikirnya gimana-mana. Oh, gegana. Kelisa galau merana. Ya, nganter nih. Yaudah, nganter penumpang nanti. Lu bawa dulu. Lu nganter ibu ini dulu. Yaudah. Kita ketemu di pangkalan ya. Yoe. Eh, jangan lupa tuh ini. Menang. Gue traktir untuk Bang Daus. Iya. Eh, jek. Oh terserah. Eh, yes. Berarti kamu kalah. Berarti kamu harus jaga. Mudahnya jaga sana. Udah belum. Aku hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Aduh. Kenapa aku selalu gak tega ngebunuh kedua anak itu? Ih, Kayo. Lagi yang main apa? Makan yuk. Adit. Makan yuk. Papa mana? Ron? Pa? Eh, saya makan dulu yuk. Beli jam berapa? Main apa sih? Seru banget. Papa mana? Roni. Roni. Sebentar lagi waktu persembahan hampir habis. Jangan sia-siakan kesempatan, Roni. 健 indicate singers eh? Tengleye. Wah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumt. Isma ada apa ini? Ini Mama Adam kue bolunya Kayaknya enak nih Ma Ini makanan yang buat kita? Beneran, masa saya bohong sih enggak? Sial buat Mama Adam sama...